Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Sarolangun melakukan audit kasus stunting di Kabupaten Sarolangun yang memiliki keseriusan untuk menuntaskan kasus stunting hingga 11% di tahun 2024. Sementara saat ini kasus stunting di Sarolangun tembus 21% dari jumlah penduduk Sarolangun. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Sarolangun menggelar audit kasus stunting pada selasa 9 Agustus 2022. Dalam hal ini, kesejahteraan keluarga dinilai sangat berpengaruh dengan kesenjangan angka stunting di Sarolangun. Diketahui dari pola hidup dan makan bergisi, bahkan pengaruh lingkungan yang membiasakan kebiasaan buruk serta jarak angka kelahiran anak dapat menjadi salah satu penyeimbang keberhasilan dalam mencegah angka stunting. Linda, Kepala Dinas DPPKB Sarolangun, dalam sambutannya menjelaskan audit stunting ini untuk mencapai keberhasilan yang melibatkan semua stakeholder dari Kepala Desa hingga Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam membantu pencegahan kasus stunting di Sarolangun. Yang difokuskan kepada tiga titik fokus yakni Kecamatan Pelawan, Kecamatan Limun, serta Kecamatan Cerminan Gedang. Intikator Prevalensi Stantin juga merupakan intikator dari tujuan pembangunan berkisenabungan atau Sustainable Development Pools, khususnya pada jurnal kedua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai tahanan pangan dan isi yang baik, serta memindahkan tanyaan berpandungan ke target. Audit kasus stunting dilakukan melalui empat kegiatan, yaitu pembentukan tim audit, pelaksanaan awli kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga, diseminasi, dan tidak lanjut. Ramawi, staf ahli yang pernah menjabat sebagai Kadis DPPKB Sarolangun menyarankan agar Dinas DPPKB Sarolangun dapat bekerja dengan baik dan secara nasional di tahun 2024 agar target kasus stunting mengalami penurunan hingga 14 persen, sementara untuk Kabupaten Sarolangun 11 persen dari angka 21 persen. Kehidupan, perseratan ini sangat dipengaruhkan oleh pendapatan. Berbicara masalah pendapatan, tentu kemampuan dia beli. Dia beli berhubungan dengan gizi yang diasurkan oleh anak yang sebutkan. Di samping itu juga ada pengaruh kepada lingkungan sanitasi lingkungan. Mungkin dia masih, ya, masih seperti jambat, belum punya jambat keluarga, masing-masing, 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 masing-masing. Itu memang, yang selain faktor gizi dan faktor lingkungan itu sangat menjukan. Selain itu, Ramawi menekankan, hal yang mempengaruhi tingginya angka stunting berada pada faktor lingkungan dan faktor keseimbangan gizi. Selamat Riyadi, Jik TV, melaporkan.